Di tengah kasus kematian Brigadir J kuasa hukum keluarga korban, Kamarudin Simanjun tak terlibat masalah dengan ex-gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama alias Ahok. Ahok melayangkan somasi terhadap Kamarudin akibat pernyataannya. Somasi dilayangkan karena Kamarudin disebut mengaitkan kasus kematian Brigadir J dengan permasalahan perceraian Ahok. Hal itu disampaikan oleh kuasa hukum Ahok Ahmad Ramzi pada Senin 25 Juli 2022 di Mapolda, Metro Jaya. Ramzi menjelaskan kelayannya merasa difitnah hingga melayangkan somasi tersebut. Pihaknya juga meminta permintaan maaf dari Kamarudin secara terbuka dalam waktu paling lambat 2x24 jam sejak somasi dilayangkan. Jika tak segera memberikan permintaan maaf dan meralat pernyataan itu, maka laporan ke polisi akan dibuat pada rabu depan. Video pernyataan Kamarudin yang mengaitkan kasus tewasnya Brigadir J dengan isu perselingkuhan di lingkaran keluarga Ahok beredar di media sosial. Kamarudin awalnya mengatakan bisa jadi Brigadir J yang merupakan ajudan dari Ferdi Sambo tewas dibunuh karena mengetahui perselingkuhan yang dilakukan oleh atasannya. Namun Brigadir J kemudian difitnah melakukan pelecehan terhadap istri Ferdi Sambo. Kamarudin kemudian mengaitkan kasus tersebut dengan perceraian Ahok dengan istri pertamanya. Ia menyebut belajar dari kasus Ahok yang menuduh Veronika Tan yang berselingkuh. Namun saat Ahok berada di penjara, mendadak membuat janji pernikahan dengan ajudan Veronika. Kamarudin mengatakan hal serupa bisa saja terjadi dalam kasus Brigadir J. Mengkonsultasikan kaitan konten atau perkataan yang dibuat oleh pengacara Brigadir J almarhum yaitu Saudara Kamarudin Simanjuntak yang mengait-ngaitkan kes yang ditangani dengan Pak Basuki Cahayapurnama beserta keluarga. Kaitan pernikahannya dengan bukuput dan perceraiannya dengan istri sebelumnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!